Hai ini kita lihat nah ini dia pajaknya platnya masih apa kalengnya baru teman-teman bulan 11 Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Entra Bagol di channelnya tempat jual beli mobil favorit dan familiar di garasi yang sama-sama masih support dari Rizki motor setelah kemarin dua hari melakukan perburuan di ibu kota kini mendarat lagi mobil Agia TRD sebenarnya enggak cuma ini ada lagi Innova dan CRP dan kita reviewnya tetap satu-satu dong guys biar gas biar nggak berbarengan gitu lah biar lebih mendalami mobil Agia ini Oke Agia ini hadir pada tahun 2013 di Indonesia ini varian tertinggi teman-teman ini Agia menyodurkan tiga varian yaitu tipe E G dan duaeseeing dana ia dana tun Tertinggi yaitu TRD Lebih spesifik ya Ini mobil Agia TRD Sporty Tahun 2015 transmisi Matic Dengan nomor polisi ibu kota Nomor polisi B Gak tau ibu kota, gak tau Bekasi, pokoknya B ya Dengan pajak Baru Grace Bulan 11 Nah untuk selanjutnya kita ke Spesifikasi dari Agia sendiri Oke sebelum lanjut teman-teman yang udah dukung channel saya Saya ucapkan terima kasih banyak Yang belum silahkan klik tombol like dan subscribe Aktifkan juga tombol loncengnya Dan share ke teman-teman Biar teman-teman tau Apa yang kalian tau Seperti itu Mobil Agia TRD Kita bahas dari depan dulu Emblem Apa namanya Toyota ini Ciri khas Agia ini di e-cup Cup mesin di bagian depan Grill Sentuhan aksen chrome Satu garis Dan Grillnya bolong-bolong hitam Hitam dock Di bagian bumper juga sudah ada Lebang udara dan sentuhan aksen chrome Nah untuk TRD ini ada tambahan Body kit Untuk menambah kesan sporty Untuk TRD itu Lampu masih Hologen Dan di samping sudah dilengkapi lampu kabut Atau fog lamp Nah untuk Tipe Agia ini Untuk mobil Agia Berapa kira-kira Tenaga yang dihasilkan Dan mengendong mesin Seperti apa Langsung kita buka bagian kap mesin Belum dibuka Mobil Agia hadir Di tahun 2013 Untuk Memenuhi Peraturan pemerintah Yang Yaluskan Mengeluarkan Mobil irit Bahan bakar Serta lama lingkungan Atau disebut juga Mobil air segisi Yang kita kenal Mobil ini baru datang Tadi pagi masih Dan langsung kita review Kita lihat Mobil mentahan seperti ini Masih Tergolong bagus Belum ada Bekas insiden Kita juga bisa lihat Siler-silernya Mobil ini Ya Mobil ini Langsung saja kita pasarkan Karena memang Cukup Dicuci sama Dibersihkan sedikit saja Sudah siap jual Mobil Agia Bertipe mesin 1KR A2 Berkode mesin 1KR A2 Dengan Tiga silinder 12 katup Ya Dengan teknologi DOHC nya Membuat Mobil ini Begitu nyaman Dan Irit bahan bakar Tentunya Dan teman-teman Bisa lihat disini Afron Dan Spesifikasi mesin Yang sangat Kering dan halus Suaranya tadi Perdam Perdam Masih rapi Belum ada Sobek-sobekan Seperti itu Mobil ini Cocok sekali Di perkotaan Dengan Mengendung mesin Bertipe 1KR 2A 1KR A2 Mobil Agia ini Bisa Menghasilkan Tenaga Sebesar 65 Hp Dan Torsi nya Berada di 18,8 kg M Per 3600 RPM Oke langsung saja Kita Lihat bagian samping Apakah Ada Panel Atau panel Karena mobil ini Baru datang Sekaligus kita Mereview Sekaligus kita Memahami Cengkal demi cengkalnya Apa yang harus kita Perbaiki Saya rasa Dari bagian depan Aman Langsung kita Ke bagian samping Untuk Agia Di kategori Citycar Compact Dan LCGC Banyak sekali Competitornya Yaitu dari Teman Satu Rekannya sendiri Ada Aila Serta Dari Honda Itu Grio Dari Suzuki Yaitu Karimun Yang Bisa teman-teman Lihat di video Saya sebelumnya Itu Kompetitor Di Sekelas Agia Mobil Citycar Dan LCGC Dari bagian Samping Kita Lihat Ada Bodi Sledding Dari Depan Sampai Belakang Sledding Pintu Ini Khas Sekali Dengan Toyota Agia Ini Bisa Dibilang Ini ciri khas Agia Untuk TRDS Sendiri Ini Beraksen Warnanya Krum Di Handle Pintu Sudah Beraksen Krum Sudah Ada Talang Air Custom Dan Ini Sepion Untuk Agia Tipe TRD Sudah Beraksen Krum Serta Dilengkapi Sen Pada Sepion Untuk Agia TRD Sudah Menggunakan Pelek Alloy Alloy Well Berukuran Ring 14 Bisa Teman Teman Dekati Ring 14 Dilapisi Dengan Karet Berukuran 175 Per 65 Untuk Kondisi Ban Sendiri Bisa Teman Teman Dekat Kesini Ini Masih Terlihat Cukup Tebal Ya Kalau Saya Ada Koin Tak Ukur Pake Koin Cuma Saya Nggak Lagi Nge Pegang Koin Ini Ketebal Hanya Ini Sekitar 87% Kurang Lebih Kalau Di Persentase Dari Samping Sudah Dilengkapi Body Kit Sudah Saya Jelaskan Tadi Untuk Pada Yang Tipe TRD Ini Karena Untuk Mengusung Lebih Penambahan Sporty Langsung Saja Kita Ke Bagian Belakang Kita Lihat Di Bagian Belakang Yang Bisa Membedakan Dengan Tipe E Dengan Tipe G Yaitu Sentuhan Pada Stop Lamp Jadi Bentuk Lebih Menyipit Kedalam Ya Di Desain Berdiri Untuk Stop Time Dan Tambahan Body Kit Sudah Dilengkapi Weaver Dan Spoiler Untuk Tipe TRD Sporty Ini Emblem Toyota Di Tuas Bahan Bakar Tepatnya Di Samping Pengemudi Sebelah Kanan Saya Buka Dulu Untuk Pintu Bagasi Atau Teman Teman Bisa Menggunakan Kunci Untuk Bagian Bagasi Teman Teman Cukuplah Bisa Menyimpan Dua Koper Berukuran Sedang Disini Mampu Menampung Banyak Barang Juga Di Ban Serepnya Sudah Pelek Aloy Ban Serepnya Disini Kunci Roda Lengkap Baru Datang Oh iya Teman Teman Agia Ini Kunci Serepnya Masih Double Dan Teman Teman Lihat Bisa Disaksikan Dari Bagian Belakang Masih Terlihat Utuh Juga Tidak Ada Bekas Insiden Dari Belakang Tersondol Tertabrak Dari Belakang Maupun Nyenggol Dari Belakang Juga Tidak Ada Indikasi Seperti Itu Karena Memang Untuk Memuaskan Customer Atau Pemesan Kita Harus Berbelanja Memang Yang Bagus Seperti Itu Siap Pakai Dari Samping Sudah Dari Belakang Sudah Dari Depan Sudah Lalu Seperti Apa Luasnya Kabin Toyota Agia Ini Langsung Saja Kita Review Di Bagian Depan Dulu Serta Fitur Apa Saja Yang Teman Teman Dapatkan Di Ruang Kabin Dari Toyota Agia Ini Check it out Nah Kita Mencoba Menaiki Atau Melihat Luasnya Kabin Dari Toyota Agia Ini Cukup Lumayan Nyaman Dan Luas Mobil Berkapasitas 4-5 Penumpang Ini Sudah Diungkapi Dual SRS Airbag Ya Tapi Belum Ada Pengaturan Setirnya Dan Sesuai Omongan Saya Tadi Ini Kuncinya Masih double Bisa Teman Teman Saksikan Remotnya Juga double Masih Bauan Fabrik Untuk Fitur Fitur Hiburan Juga Masih Setelan Fabrik Semua AC Masih Kompor Dan Ini Pengaturan Suhunya Ini Lower Dan Ini Pengaturan Udara Bisa Teman Teman Pilih Mau Dari Luar Apa Dari Udara Dalam Ya Dan Disini Ada Soket 12 Pol Kalau Tidak Salah Ya Ukurannya 12 Pol Ini Transmisi Metric Teman Teman 1 2 3 4 Percepatan 3 Percepatan Di bagian Door trim Berbahan Plastik Dilengkapi Dengan Electric Spion Electric Mirror Ini Power Window Sudah Dilengkapi Power 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 Door Door Lock Lock Masih Manual Dari Pintu Ya Teman Teman Nah Untuk Kilometer Teman Teman Bisa Lihat Berapa Jarak Yang Dihasilkan Untuk Mobil Agia Ini Sebesar 43.000 Kategori Tahun 2015 Dan Disini Teman Teman Lihat Setirnya Juga Masih Bagus Sekali Ya Masih Corak Atau Lapisan Kulit Jerut Masih Sangat Utuh Terlihat Belum Malus Banget Untuk Ventilasi AC Samping Bentuk Bulat Di Tengah Bentuk Kota Dan Tidak Ada Pengaturan Disini Pengaturan Ventilasinya Biasanya Ada Pengaturan Ventilasinya Ke Muka Atau Kaki Atau Kedua Dan Di Bagian Tengah Teman Teman Bisa Temukan Tempat Penyimpanan Berbentuk Kota Laci Juga Terlihat Cukup Besar Bayan Ya Manual Book Juga Masih Masih Ada Manual Book Masih Lengkap Semua Langsung Gerak Cepat Aja Teman Teman Bagi Rekan Rekan Atau Ada Saudara Yang Lagi Nyari Mobil City Car Ini Bisa Jadi Pilihan Yang Cocok Masih Berban Pabrik Semua Kursi Berban Pabrik Untuk Sistem Keamanan Dual SRS Airbag Dan Dilengkapi Set Build Ini Juga Masih Terbungkus Plastik Untuk Sunpress Pelapon Juga Terlihat Cukup Bersih Set Build Sampai Belakang Untuk Fitur Kenyamanan Disini Berkemudi Disini Ada Kepolder Kenyaman Berkemudi Ada Kepolder Untuk Penyimpanan Aqua Di Bagian Kiri Juga Sudah Ada Speaker Barbuah Di Masing Masing Pintu Kita Coba Pengen Lihat Space Atau Kenyamanan Di Bagian Kabin Belakang Yuk Langsung Saja Ke Belakang Nah Ini Space Di Bagian Belakang Kita Bisa Lihat Sudah Dilengkapi Kapolder Juga Bisa Teman Lihat Di Bagian Door Trim Di Bagian Belakang Sudah Dilengkapi Ada Kapolder Untuk Door Trim Bagian Belakang Sama Depan Handlenya Sudah Beraksen Groom Warnanya Dan Power Window Juga Sampai Belakang Untuk Space Saya Berukuran Saya Bertinggi Badan 163 Sampai 65 Ya Dulu Si 63 Ini Masih Ada Sisa Ruang Kurang Lebih Satu Kepal Tangan Ya Dan Untuk Space Kaki Masih Lumayan Untuk Space Kaki Di belakang Dan Kapasitas Di belakang Juga Masih Mua Tiga Orang Kalau Orang Orang Tubuh Seperti Saya Ini Ya Masih Cukup Untuk Tiga Orang Dan Space Kaki Juga Masih Longgar Disini Teman Teman Bisa Temukan Kapolder Lagi Di tengah Untuk Penyimpanan Gelas Maupun Aqua Ya Disini Juga Ada Handlenya Pegangan Untuk Penumpang Setbell Juga Lengkap Yang Saya Tadi Sebutkan Oke Warna Di Dominasi Warna Abu Abu Sama Hitam Untuk Di bagian Kabin Dari Toyota Ini Saya Rasa Itu Langsung Teman Teman Kalau Berminat Atau Ada Saudara Yang Lagi Nyari City Car Bisa Hubungi Link Whatsapp Saya Di Deskripsi Atau Bisa Langsung Telepon Saya Cantumkan Nanti Semua Di Deskripsi Bisa Langsung Teman Teman Hubungi Untuk Harga Relatif Untuk Toyota Agia Tipe Tertinggi Ini Masih Lumayan Tinggi Dan Disini Kita Lihat Nah Ini Dia Pajaknya Platnya Masih Kalengnya Baru Bulan 11 Tahun 2025 Dan Kebetulan Ini Sudah Kita Perpanjang Untuk Harga Bisa Teman Teman Langsung Hubungi Whatsapp Dan Telepon Saya Di Link Deskripsi Dari Saya Saya Rasa Cukup Itu Untuk Melaporkan Review Singkat TRD Untuk Teman Teman Yang Lebih Tahu Bisa Ditambahkan Di kolom Komentar Mohon maaf Bila ada Salah-salah Kata Atau Pengucapan Dari Saya Hendra Bagul Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat P